Al-Fatihah live bincang-bincang rutin dengan ACT namun kali ini dengan narasumber yang sangat fenomenal ya pastinya dengan Ustadz Palfikur Rahmi Insyaallah Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Ustadz sehat? 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 harus sehat selalu harus sehat selalu Ustadz? insyaallah berjuang ini sahabat hari ini kita akan melakukan bincang-bincang ya pastinya bincang-bincang untuk hari Jumat kita bagaimana kita memaknai hari Jumat bagaimana kita memaknai Jumat kita melewati Jumat ini dengan sedekah dan penuh keberkahan pastinya Ustadz juga disini kita sudah hadir dengan Ustadz tentunya nanti untuk sahabat yang sudah bergabung bersama kita tentunya dengan live ada di akun Youtube-nya nanti ya akun Youtube Taufikur Rahmi Official insyaallah hari ini juga dari sahabat yang menyaksikan live langsung di Instagram itu boleh langsung juga bertanya-tanya bagaimana nanti pada saat perjalanan talk show kita insyaallah kita juga akan menjawab dengan sudah ada Ustadznya disini dan Alhamdulillah ACT juga sudah melakukan ya berbagai program kemanusiaan nih Ustadz baik global maupun lokal nah mungkin kita sedikit update nih Ustadz biar-biar diketahui oleh iya betul kita coba mereview sedikit program-program yang sudah dilakukan ACT baik itu skala nasional maupun skala lokal di Aceh khususnya ya betul di Aceh kadang-kadang ada orang yang mengatakan untuk apa kita membantu saudara-saudara kita yang jauh sedangkan saudara-saudara kita yang di samping rumah maupun di samping kita itu masih banyak yang memerlukan insyaallah ACT tidak hanya melihat itu dengan apa dengan satu sudut pandang ya Ustadz tidak hanya melihat kita membantu saudara kita yang sedang ada di Palestina sedangkan saudara kita yang disini sedang mengalami banjir kesusahan berarti beberapa waktu yang lalu ya betul beberapa waktu yang lalu bahkan kita sudah ikut langsung terjun lapangan itu bahkan relawan kita itu dia hari pertamanya itu sudah berjiwaku turun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir maupun dari evakuasi bahkan kita juga mendirikan posku di Luk Sukun sendiri dan relawan itu dari pagi sampai hingga malam itu mereka masih ada di apa di posisi ya banjir gitu posku juga untuk membantu saudara-saudara kita artinya ACT ini tidak hanya bergerak untuk luar saja betul betul Ustadz ya cuma di daerah juga ikut mengambil bukan hanya itu kita juga disini seperti yang sahabat lihat ya kita juga ada program yaitu Wakaf Al-Quran nah Wakaf Al-Quran ini kita distribusikan baik itu kepada daya kepada masjid kepada balai-balai pengajian yang masih membutuhkan Al-Quran bagaimana mereka yang masih mengaji dengan Al-Quran-Al-Quran yang lusuh itu kadang-kadang covernya saja ini sudah enggak enggak layak untuk mereka apa mereka ngaji Bagaimana semangat-semangat mereka ini harus kita apa pupuk ya untuk mereka menjadi tahfiz menjadi generasi dengan generasi pentu menarik-menarik Fian dan kepada sahabat-sahabat yang lainnya Kenapa kalau kita kalkulasikan dari jumlah jumlah persentase umat muslim di dunia yang dari jumlah mereka Al-Quran hanya tercipta sepertiga yang saya ini sangat banyak orang-orang yang belum memiliki Al-Quran pernah saya baca langsung sebuah tulisan manusia di umat Islam di dunia itu kurang lebih 200 juta lebih tetapi yang Al-Quran yang diceta hanya 70 juta artinya yang tidak yang belum memiliki Al-Quran kurang lebih belum sampai setengahnya ini salah satu sebuah upaya yang yang bagus yang bagus untuk bisa orang-orang yang belum memiliki Al-Quran punya Al-Quran Masya Allah ini bahkan Ustadz dari teman-teman dan ACTI lain bahkan mereka distribusikan sampai ke Singkil ke Singkil kita harus di Aceh Pak ke seluruh kalau ini kita akarnya di Aceh nih Aceh untuk santri-santri polos Aceh jadi teman-teman yang relawan Al-Quran ini sebelumnya mereka harus Al-Quran yang ada logo ACTI iya yang ada logo ACTI karena kita ini cetak sendiri dengan pastinya dengan pengendor ya oke Masya Allah karena di mahat kami juga di Anjala ada yang menyumbangkan Al-Quran cuman kan nggak mungkin kalau memang harus ada branding sendiri nggak mungkin di di alapasikan ke ACTI iya tapi untuk implementasi dan data itu boleh dengan ACTI nggak masalah Ustadz ya mungkin sahabat semua yang sudah ikut mendengarkan mungkin sedikit ya review-review tadi bagaimana sebelum kita masuk dalam dialog atau talkshow ada sedikit yang mengajal di hati boleh boleh Ustadz ya ini perlu perwakilan ini melalui Alfian keterwakilan diantara semua ACTI ini ada sebagian orang yang berasumsi bahwa ACTI itu pencari uang untuk memperkayakan diri ini mungkin bisa dijelaskan segelas sebelum kita masuk dalam tema oke siap itu mungkin bagaimana persepsi-persepsi orang di luar sana itu dalam ya mengertikan ACTI itu tidak apa menurunkan semangat kita di sini bagaimana kita di sini adalah hal utamanya itu mungkin sesuai dengan ACTI itu aksi cepat jen communication dan teras kalau dalam bahasa Indonesia ya aksi cepat komunikasi dan kepercaya teras itu percaya bagaimana kita juga selama itu apa menjaga kepercayaan-kepercaya masyarakat bagaimana kita menjaga amanah-amanah masyarakat seperti halnya kita pada saat membangun suatu sumur setelahnya kita mengkempen itu pada suatu sumur bagaimana kita menggalang dana dari platform istilahnya platform baik itu kita bisa ataupun Inder Indonesia Dermount.id itu skalanya platform ya dengan online seperti yang pernah dirasakan oleh mahat daya kan iya ya betul dan bagaimana kita detail juga bagaimana kita dari assessment bagaimana kita juga meripot apa aksi-aksi implementasi kita pada saat bagaimana kita sebelum melakukan pembangunan insya Allah sangat detail dan untuk sahabat-sahabat mungkin yang masih mengganjal itu itu boleh langsung juga berkunjung ke websitenya ACTI Ustadz di websitenya ACTI itu disana juga sudah ada pelaporan keuangan secara lengkap jadi bagaimana ACTI itu mengelola uang bagaimana ACTI ini mengalokasikan uang-uangnya jadi insya Allah sana sudah sangat terbuka transparansi iya betul dan ACTI juga sudah berturutur ya udah dua kali untuk mendapatkan bahkan lebih dua kali setahu saya untuk mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian insya Allah semoga menjawablah pertanyaan-pertanyaan dari ataupun opini-opini yang menyudutkan keberatan ACTI saya sendiri untuk ACTI ini sangat respect artinya emang kita yang tidak mampu membantu minimal mendukung dan support orang-orang yang terlibat di dalam kemanusiaan salah satunya adalah ACTI karena kan komunitas kemanusiaan ini banyak iya salah satunya ACTI walaupun ACTI sekarang DHC identik dengan Rohingya iya rohingya bagaimana kita membantu Rohingya sebenarnya fokus kita tidak hanya di Rohingya ya Ustadz cuma karena udah gerak pertama disitu kalau di Aceh dulu ya kita juga melihat Rohingya ini sebagai amanah ya amanah untuk bagaimana kita disitu kita sesuai lah dengan ACTI bagaimana kita membantu dari segi kemanusiaan kita juga tetap fokus di Rohingya dari segi kemanusiaan Insya Allah hari ini wacana yang akan kita bahas Insya Allah hari ini temanya memaknai Jumat dengan sedekah ya jadi bagaimana apa hari-hari Jumat mungkin kalau biasanya kita melewati dengan hari Jumat apakah dengan zikir ataupun ya melewatinya dengan hanya biasa-biasa saja nih Ustadz mungkin Ustadz juga bisa memberikan gambaran amalan-amalan yang bisa memperkuat kita ini di hari Jumat ya bagaimana kita tidak melaluinya begitu saja kemarin ada juga sempat duduk dengan salah seorang personil iya karyawan dari ACTI katanya ACTI sedang membuat sebuah program wakaf rumah iya di Palestina di Palestina percoba bagaimana biar nanti karyawan disinambungan dalam penjelasan betul betul Insya Allah Ustadz jadi kita juga sedang ini mengajak bagaimana apa ini khususnya daya-daya juga dari teman-teman juga sudah turun ke pesantren-pesantren jadi ke daya-daya ataupun ke sekolah-sekolah untuk mengajak apa masyarakat-masyarakat untuk membangun rumah wakaf yang ada di Palestina jadi kita ketahui untuk apa kita membangun rumah wakaf gitu ya iya jadi seperti kita ketahui bahwa di Palestina sendiri ya adalah negara konflik bagaimana mereka mereka setiap saatnya mereka terancam ya di sana ya Ustadz ya bagaimana pengoboman bagaimana mereka harus digusur bahkan tanah mereka sendiri yang mereka dirampas iya dirampas dengan secara paksa jadi kita juga mengajak Insya Allah juga ACT terus berikhtiar untuk membangun rumah wakaf yang ada di Palestina sebelumnya juga dari Ureng Aceh sendiri nih Ustadz Ureng Aceh sendiri juga untuk sumur wakaf itu di apa sumur wakaf dari Ureng Pidi bahkan ambulan nih kita juga sedang menunggu reportnya ya ambulan yang diperuntukkan untuk Palestina untuk Palestina itu dari dari masyarakat Birin itu juga kita sedang menunggu reportnya ya Insya Allah hal-hal yang seperti ini nih kita untuk menggerakkan dan membantu mereka yang ada di sana karena kita ketahui bahwa Ustadz ini orang Aceh yang saya tahu itu sangat gemar ya bersedekah ya bagaimana itu dermawan ya sangat dermawan lah bagaimana orang Aceh dulunya dengan histori menyumbang emasnya pesawatnya untuk membalik pesawat ya dan bagaimana kebermanfaatan eh apa Habib Buga ya yang kita kenal Habib Buga itu bagaimana kebermanfaatan sekarang untuk membantu juga orang Aceh yang ada di sana walaupun makam beliau belum dibangun dibangun dengan bagus ya tapi kontribusi orang Aceh untuk untuk suatu hal yang penting itu banyak ya jadi dalam perspektif agama pun sedekah itu sangat dianjurkan yang pertama kalau berbicara Aceh T kan semua sumber daya itu dari infak yang kita dapati dan dengan baik itu dengan penggalangan atau lainnya ya kan nggak ada donatur ulung untuk Aceh T ada donatur ulung nggak 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 ada ya selama ini kita melakukan penggalangan dana segala macam artinya penggalangan dana itu nama lainnya adalah mengajak orang itu bersedekah bersedekah dalam kita awal dari hadis dulu ini nggak apa biar jadi ilmu untuk saya review saya sendiri boleh Ustaz yang pertama kita awali dari sebuah hadis yang sering dibacakan oleh orang-orang saat meninggal ada seorang yang meninggal dunia disampaikan bahwa iza mata ibn Adam apabila meninggal manusia ibn Adam itu manusia ingkata amaluh putus amalannya artinya kita tidak bisa lagi berbuat kalau sudah meninggal dunia tidak lagi bisa berbuat kan jarang kita lihat Alfian ada mayat bangun kerja lagi sudah masuk kecuali sindul bolong sama pocong artinya untuk goyon saja artinya amalan itu bisa dikerjakan masih kalau masih bergabung antara raga ini dengan dengan nyawa kalau nyawa sudah terpisah dari badan maka terputuslah tidak bisa kita kerja lagi kecuali ada tiga hal yang pertama waladun soleh anak-anak yang soleh ini belum nikah insyaallah harapannya kalau sudah nikah nanti punya anak didik lah dia menjadi anak yang soleh kalau perempuan berarti soleha dimana setiap aktivitas mereka seperti orang-orang yang bergabung dalam MCT ini ada orang tuanya ini kan komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan menghiraukan setiap orang-orang yang terdalimi teraniah ataupun merasa kesempitan maka orang-orang yang bergabung ini orang tuanya bila sudah meninggal dunia itu akan mengalir pahalanya kepada orang tuanya begitu juga anak-anak yang kita tinggalkan bila dia soleh akan bermanfaat bagi kita tidak hanya masa hidup sudah meninggal kita pahala itu tetap mengalir bahkan dalam sebuah statement orang yang bejat sekalipun kalau mendoakan kepada orang tuanya langsung sampai itu anak tanpa penghalang tanpa hijab yang kedua amalun soleh amal yang yang soleh seperti orang-orang yang berderma di 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 ditempat diaciti sebagai sebuah wadah yang didistribusikan kepada orang-orang yang penting maka itu akan bermanfaat begitu juga solatnya zakatnya sedekahnya ibadahnya itu merupakan amal soleh yang akan berkesinambungan walaupun kita sudah meninggal dunia yang terakhir sodakatul jariah 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 Sadaqah sunnah. Sadaqah wajib apa? Sadaqah wajib itulah zakat yang kita keluarkan setiap bulan Ramadhan. Itu zakat fitrah. Dan setiap orang-orang yang mempunyai harta yang lebih. Kalau dihisap setahun, ada zakat biji-bijian, ada zakat perniagaan. Itu sadaqah wajib. Kenapa Ustaz sampaikan itu sadaqah wajib? Dalam sebuah ayat pernah disampaikan. Innamas sadaqah tulil fukara iwal masyakin. Sampai habis ayat. Artinya, zakat itu disebutkan dengan nama sadaqah wajib. Yang selanjutnya, ada sadaqah sunnah. Sadaqah sunnah, sadaqah yang kita keluarkan yang bersifat tidak ada ikatan apapun. Bukan karena nazar. Kalau nazar itu termasuk dalam sadaqah wajib nantinya. Kita sudah berikrar di hadapan Allah. Kalau suatu hal disampaikan, maka saya akan memberikan kontribusi. Seperti dalam sebuah hadis, ada satu hal yang tidak akan terputus. Kalau kita sudah meninggal dunia, objeknya adalah sadaqah jariah. Baik itu wakaf Al-Quran, baik itu wakaf harta, baik itu sadaqah. Kalau berbicara wakaf, itu bahagian daripada sadaqah. Karena wakaf ini ada objek tertentu. Objeknya ataupun hal yang kita wakaf itu tertentu. Tidak boleh yang hilang zatnya. Contoh, seperti kita wakaf makanan. Tidak boleh, karena makanan kan dimakan, habis itu habis. Jadi, zatnya itu harus diperhatikan. Kalau untuk wakaf, apakah wakaf itu termasuk dalam sadaqah? Wakaf bahagian daripada sadaqah. Jadi, kalau orang yang ingin mewakaf Al-Quran, artinya dia menyedekahkan Al-Quran. Cuma beda, kalau wakaf, tidak bisa kita tarik balik. Wakaf itu setelah kita ikrarkan suatu hal kita wakaf, suatu benda kita wakaf, suatu zat kita wakaf, setelah kita ucapkan hal tersebut, itu menjadi milik Allah, milik agamanya Allah. Tidak ada milik seseorang. Begitu juga kita wakafkan rumah, kita wakafkan sumur kepada orang-orang yang membutuhkannya. Artinya sumur itu bukan lagi milik seseorang. Bisa diambil manfaatnya. Yang pertama, berarti dalam perspektif hadis, amalan yang tidak akan diputus, salah satunya adalah sedekah jariah. Dan itu akan datang nanti di dalam alam barzah, menjadi penghalang antara, kalau kita diazab ataupun ditanyakan oleh malaikat, mungkar wanangkir, dialah yang akan menjadi benteng-benteng kita. Dan sedekah itu menjadi investasi terbaik. Ini tidak hanya aciti, kami juga sedang menggalang dana, namun beda. Menggalang dana untuk apa? Untuk sebuah wadah, wakaf tanah. Untuk didirikan wadah bagi daya pesantri dan nala itu sendiri. Artinya, kalau berbicara ingin kita beli sendiri, rasanya agak mustahil. Karena kami butuh dana yang banyak. Seperti juga di ajiti. Jadi, itu dalam perspektif hadis. Apakah dalam perspektif ayat Al-Quran ada? Ini sangat menarik. Orang kadang-kadang baca Al-Quran itu ujung. Padahal di ayat ketiga, Allah berpesan. Yang pertama, Alif Lamim. Ayat ketiga surah Al-Baqarah. Yang kedua, Zalikal kitabula raibafihi udalil mutaqin. Artinya apa? Kalau Alif Lamim itu tidak ada arti. Allah lah yang tahu maknanya. Zalikal kitabula raibafihi udalil mutaqin. Artinya, Al-Quran ini tidak ada keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di sini uniknya. Mutaqin, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, dijelaskan dalam ayat yang ketiga. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Artinya kita beriman. Allah itu ada. Hari akhirat, pahala, sedekah itu akan diberikan Allah. Itu kan sebuah hal yang tidak nyata. Ghaib dalam bahasa Al-Quran. Selanjutnya, Orang-orang yang mendirikan solat. Mengerjakan solat sehari semalam, lima waktu. 17 rakaat. Jangan dipangkas. Tapi kalau di Aceh itu, ada sebuah pepatah dari orang-orang tua dulunya. Sembah yang pucuk rambut. Bengohna dan seput. Semuanya orang-orang yang bergabung dalam Aceh Ti. Dan semuanya, para pemirsa, jangan melakukan sembah yang pucuk rambut. Bengohna dan seput. Jadi, itu tradisi yang tidak bagus. Yang terakhir, di ujung ayat yang ketiga, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Terhadap rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah, يُنْفِقُونَ Kita menafkahkan. Menafkahkannya. Apa hubungan taqwa dengan hal tersebut? Artinya, beriman kepada yang ghaib, mendirikan solat, berinfak harta yang telah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, itu menjadi indikator. Seseorang dikatakan taqwa. Tiga hal tersebut, komplikasi tiga hal tersebut, memberikan pesan bahawa, seseorang sudah bertakwa, bila memiliki tiga hal tersebut. Bahkan di ayat keempat, dilanjutkan oleh Allah, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَتِهُمْ يُؤْمِنُونَ Artinya, orang bertakwa yang pertama, orang yang beriman kepada yang ghaib. Yang kedua, orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, orang yang berinfak di jalan Allah dan terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Dalam tafsir Jalalen, disebutkan bahawa, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Artinya, فِي تَعَتِ اللَّهِ Untuk ketaatan kepada Allah. Maka, kalau kita bersedekah, diberikan harta kepada ACETI, kita alokasikan ke mana? ACETI ini mengalokasikan harta orang dari penggalangan dana ke mana? kepada hal-hal yang dibutuhkan, ataupun orang-orang yang membutuhkan. Layaknya seperti sumur wakaf, layaknya seperti rumah wakaf, layaknya seperti orang-orang yang terdampak banjir beberapa waktu yang lalu. Maka itu kan untuk meningkatkan taat kepada Allah. Orang-orang kita, orang yang berderma juga akan lebih taat. Artinya, dalam meranah agama, dalam konteks religi. Jadi, itu membantu mereka. Yang selanjutnya, orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang telah diturunkan, baik itu Al-Quran, Kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Namun kita fokus pada Al-Quran. Yang terakhir, orang-orang yang bertakwa pulalah, orang-orang yang percaya terhadap hari akhir akhirat. Maka konteks yang kita ambil, وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِيْهُ يُنْفِيْهُونَ Pesan Al-Quran sangat banyak bagi orang-orang yang bersedekah. Artinya, pesan-pesan Al-Quran mengintruksikan kepada orang-orang agar mereka bersedekah. Ini masih ayat yang lumayan nyaman, menenangkan hati kita. Artinya, orang-orang yang mewakafkan hartanya disebut sebagai menjadi indikator bahwa dia sudah bertakwa. Namun ada ayat yang lain, jadi boleh kita masuk dalam pertanyaan setelah, ataupun ada hal yang ingin ditanyakan oleh Al-Fiyan setelah ayat yang satu ini. وَأَنْفِقُوا سُرَهَ الْمُنَفِيْهُونَ ayat 10 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Ini pesan sebelum sampai penghujung ayat, kita bahas dulu ya. وَأَنْفِقُوا سِرَهَتْ أَمَرْ Kalau dalam bahasa kita, perintah, بَرْإِنْفَقْلَهُ بَرْسَدَكَهْلَهُ بَرْكَهْلَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah, rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kita dalam rezeki kita itu punya orang lain. Artinya, setiap hari kita harus membiasakan diri untuk bersedekah. مِنْ قَبْلِ اَيَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ Sebelum mati itu datang dalam kehidupan kita. Kita bersedekah sebelum mati itu datang. Kalau mati sudah datang, adakah kita bisa bersedekah lagi? Dan sedekah yang paling ringan, senyum. Tapi senyum jangan dikhususkan kepada orang-orang yang belum nikah. Jadi, itu menarik. Allah berpesan, bersedekahlah terhadap rezeki yang sudah kami berikan sebelum kematian itu dah datang. Dan Allah juga mengintruksikan di ujung ayatnya, فَيَقُلُوا رَبِّي لَوْ لَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Kalau mati sudah tiba nantinya, ataupun ada orang-orang yang berkata, Ya Allah, kalau engkau tidak dekatkan, ataupun tidak datangkan kematian terhadap hidup saya, saya akan bersedekah. Penyesalan selalu datang terlambat. Artinya ada orang yang berkata, Allah berpesan, nanti akan ada orang yang berkata, Akan ada orang yang berkata nantinya Ya Allah Tuhanku Kalau engkau tidak mentakhirkan Mendatangkan maut itu Kematian dalam kehidupan saya Saya pasti akan bersedekah Saya akan menjadi orang-orang yang Yang salih Itu siapa yang berkata Orang-orang yang didatangkan kematian Dia pasti akan berkata nantinya Saya akan bersedekah Semasa hidupnya tidak pernah Maka kita jangan termasuk Seperti orang-orang yang disebutkan Dalam surah Al-Munafikun Semasa kita masih punya tangan yang kuat Masih punya raga yang mapan Masih punya harta yang melimpah Berikan kontribusi itu untuk Untuk jalan Allah Dan terutama kalau saya sendiri Lebih simpatik Kalau ingin didermakan kepada orang-orang yang membutuhkan Berikan kepada ACT Karena mereka akan mengalokasikan dananya Kepada tempat-tempat yang membutuhkan Orang-orang yang membutuhkan Dan hal-hal yang diprioritaskan Mungkin itu sekilas Nanti akan kita lanjutkan Setelah mungkin ada hal yang ingin didialogkan oleh Oleh Alfian Itu dalam pandangan hadis dan Dan Al-Quran Ya Masya Allah Bagaimana ini Al-Quran Mengaitkan kehidupan Dengan kehidupan kita Ini sudah sangat Relate nih Dengan kehidupan kita Bagaimana Al-Quran juga Mengatur ya Sampai ke sedekah pun Di dalam Al-Quran itu Sudah menyebutkan Mungkin Menarik ya Berbagai hal yang sudah Ustaz Taufik Sampaikan tadi Mungkin ada sedikit Ini mungkin Ini Tanya aja nih Ustaz Boleh Tadi Bagaimana Wakaf itu adalah Menahan pokoknya Ya mungkin Kalau dibicarakan Di makanan itu Tidak Tidak mungkin Karena itu Sesuatu ya Akan habis Lilin Sabun Betul Bagaimana Kalau Wakaf itu Adalah Motor Setelah Katakanlah Motor Kereta Ya kereta Namun Apakah Wakaf itu Boleh ini Pada saat Pertama itu Menyebutkan Pakatnya Wakaf Jadi Pada saat Sudah diwakafkan Uang juga Tidak boleh diwakaf Betul Jadi pada saat Diwakafkan Dari Yang sudah terima Wakaf ini Jadi motor ini Apakah Dilakukan Seperti lelang Apakah itu Bisa Maksudnya Oh biar Dibeli Iya Biar dibeli Jadi gini Wakaf itu Rencana Misalkan Wakaf Motor Motor Nanti yang menjadi Wakafnya Motor Kita tinggal Mencari Orang Yang Jadi Seperti ini Seseorang Sudah Mewakafkan Motor Jadi Penerima Wakaf Ini Melelang Motor Ini Melelang Untuk Melakukan Hal-hal Kebaikan Oh Iya Kepada Siapa Boleh Karena Wakaf Itu Bukan Milik Seseorang Yang penting Manfaatnya Bisa diambil Oleh Khalayak Ramai Hukumat Dan Untuk Jalan Agama Khususnya Jangan Wakaf Untuk Tempat Maksyia Wakaf Tanah Untuk Mendirikan Cafe Sebuah Tempat Prostitusi Dan Wakaf Itu Yang pertama Tidak Woleh Diwakaf Uang Oh Ada Orang-orang Yang memberikan Uang Kepada Kita Untuk Misalkan Seperti Ini Kan Ingin Mendirikan Sebuah Rumah Di Di Palestine Contoh Tidak Mungkin Orang Disini Beli Semen Sendiri Kesana Artinya Kita Sebagai Perwakilan Saja Kapan Itu Menjadi Wakaf Setelah Terganti Dari Uang Menjadi Benda Misalkan Tadi Uang Yang Diberikan Kepada Kita Alfian Tolong Ini Uang Wakaf Saya Untuk Kereta Berarti Yang Wakaf Pakai Uang Pakai Kereta Kereta Nanti Motor Sepeda Motor Yang Dibeli Setelah Kita Beli Sepeda Motor Langsung Jadi Wakaf Yang Selanjutnya Memilih Dan Memilah Orang Supaya Lebih Besar Manfaatnya Apa Misalkan Ada Tanah Wakaf Tidak Ada Orang Yang Mengurus Kita Cari Siapa Yang Bisa Mengurus Tanah Tersebut Untuk Kemamfaatan Bisa Diambil Manfaat Dalam Perspektif Positif Jangan Dialokasikan Untuk Tempat Ini Kereta Ada Kita Enggak Kita Lelang Untuk Tempat Yang Baik Akan Dipakai Oleh Orang Untuk Berjudi Nanti Maka Itu Tidak Jadi Permasalahan Ini Sangat Menjawab Tadi Menyampaikan Bagaimana Wakaf Ini Menjadi Investasi Kalau Kita Melihat Bagaimana Masyarakat Kita Belum Melik Melihat Bagaimana Wakaf Ini Menjadi Investasi Dan Menjadi Pertumbuhan Ekonominya Juga Karena Kadang-kadang Orang Pada Saat Mendengar Wakaf Itu Seperti Mendengar Wakaf Kuburan Wakaf Tanah Ada Banyak Wakaf Wakaf Yang Lain Dan Bisa Dikembangkan Menjadi Pertumbuhan Ekonomi Yang Penting Seperti Tadi Wakaf Itu Zat Harus Utuh Jangan Seperti Linin Seperti Sabun Kalau Berbicara Sedekah Sebetulnya Islam Ini Identik Dengan Sedekah Rukun Yang Salah Satu Rukun Islam Adalah Zakat Zakat Itu Sedekah Artinya Islam Itu Memang Mengajarkan Penganut Untuk Berderma Nah Orang Yang Paling Dermawan Itulah Nabi Tidak Ada Dua Setelahnya Baru Ada Yang lain Siapa Setelahnya Ada Sahabat Abu Bakar Setelahnya Siapa Ada Umar Ini Ada Sebuah Cerita Yang Unik Dari Kehidupan Umar Umar Beranggapan Pada Waktu Itu Beranggapan Dirinya Nabi Ingin Mengadakan Sebuah Perang Saya Sudah Lupa Nama Perangnya Kalau Setiap Ingin Diadakan Perang Nabi Kan Harus Membuat Sebuah Persediaan Jadi Artinya Menyampaikan Kepada Sahabat Sahabatnya Keluarganya Dan Orang-orang Yang berada Di sekelilingnya Ayo Memberikan Sedekah Infa Dan Apapun Yang bisa Untuk Kita Adakan Perang Perlu Senjata Perlu Makanan Perlu Atribut Jadi Saat itu Umar Bin Khattab Dengan Penuh Rasa Percaya Diri Membawa Setengah Dari Hartanya Katakanlah Hartanya 100 Juta Berarti Yang Dibawa 50 Juta Dan Dalam Pikiran Beliau Berasumsi Rasanya Tidak ada Orang lagi Yang Lebih Daripada Saya Yang Mampu Memberikan Harta Setengah Untuk Jalan Allah Nabi Tersenyum Dan Saat itu Datang Salah Seorang Sahabat Yang Pertuan Tua Sekaligus Mertua Nabi Siapa Abu Bakar Datang Membawa Semua Hartanya Semua Hartanya Di Jalan Allah Berapa Misalkan 100 Juta Berarti 100 Juta Dib Berikan Saat Itu Kaget Dan Terkejut Umar Dan Berkata Kenapa Ya Abu Bakirin Engkau Bisa Sebegitu Yakinnya Memberikan Hartamu Terutuk Rasulullah Rasulullah Untuk Diadakan Peperangan Ataupun Dijalan Allah Fisabilillah Dengan Gampang Beliau Menjawab Kalau Nabi Dan Allah Masih Berada Sama Kita Ngapain Kita Takut Untuk Memikirkan Rezeki Besok Allah Tidak Akan Menganiaya Orang Yang Bersama Nabinya Jadi Itu Yang Paling Penting Kita Ambil Jadi Saat itu Menjadi Pelajaran Penting Bagi Umar Berarti Masih Ada Orang Yang Dermawan Melebihi Dari Dari Itu Abu Bakar Maka Kita Saya Pun Sering Pernah Suatu Kejadian Yang Ada Rezeki Dalam Kantong Cuma 10.000 Itu Masih Nyantri Di Dayah Rodotul Marif Cetrung Saat Masih Santri Di Dayah Rodotul Marif Cetrung Saat Masih Nyantri Pulang Ke rumah Ada Duit 10.000 Kan Kita Nyantri Datang Ke rumah Pulang Ke rumah Mamak Bilang Nggak ada Nggak ada Ikan Kalau Saat itu Satu Satu Tumpuk Ikan 10.000 Pas Uang Ada Ada Mamak Apa Nih kasih Buat Ayah Untuk Belikan 10.000 Nggak Lama Setelahnya Selang 5 menit Kalau Ditelepon Dari Dinasyariat Aceh Utara Ustaz Dimana Ustaz Ustaz Sudah Bisa Ambil Ikram Ustaz 1.000.000 Rupiah Jadi Untuk Pernah ikut MTK Dulu Di Danah MTK Artinya Kita Tidak pernah Merharap Lagi Tapi Tidak Selang Setelah Memberikan Sedekah Yang ikhlas Untuk Ayah Dan Ibu Kita Sendiri Langsung Digantikan oleh Allah Membalas Dan Sangat Banyak Hal-hal Yang lain Yang terjadi Terhadap Kehidupan Saya Setelah Memberikan Sedekah Infak Itu Tidak Mesti Kepada Orang Yang Jauh Kepada Keluarga Kepada Anak Kita Dan Yang Paling Penting Kepada Orang Yang Membutuhkan Jangan Pula Sedekah Kepada Orang Yang Sudah Punya Mobil 2 Artinya Bagaimana Allah Menyai Ikhlasan Kita Ketulusan Kita Dalam Memberi Dan Sampai Hari ini Mungkin Para Santri-santri Di Tempat Kami Mengerti Bagaimana Loyalnya Saya Bukan Untuk Mempublikasi Bahwa Tapi Ayo Kita Bersedekah Tidak Akan Berkurang Harta Kita Sedikit Pun Alvian Kalau Kita Bersedekah Setiap Harinya Saya Biasakan Bukan Memberikan Materi Kepada Mereka Tapi Ayo Kita Minum Kopi Ayo Kita Makan Guru Guru Segala Macam Tapi Tampik Hari ini Tidak Ada Kekurangan Dalam Kehidupan Saya Apapun Yang Saya Butuhkan Mengalir Saya Diberikan Oleh Allah Ta'ala Pernah Beberapa Hari Kemarin Saya Tinggal Kas Dalam Dompet Seratus Ribu Itu Gak Ada Defisit Di ATM Gak Lagi Kenapa Sudah Bayar SPP Kuliah Saat Itu Saya Telepon Salah Seorang Wali Sandri Saya Telepon Untuk Ngutang Rencananya Ngutang Dulu Beberapa Hari Kedepan Akan Bayar Beliau Karena Malamnya Saya Duduk Dengan Guru Untuk Memberikan Pak Traktir Mereka Makan Mie Kepiting Nanti Bisa Sekali Harinya Saya Telepon Beliau Apa yang Disampaikan Beliau Dari Malaysia Sheikh Dipanggil Kepada Saya Sheikh 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 Tidak Pernah Memberikan Tanggapan Memberikan Keluhan Kepada Saya Hari Ini Sheikh Setelah Saya Kenal Selama 6 tahun Hari ini Sheikh Sedang berada Dalam Kesulitan Maka Hari ini Uang Malaysia itu Tidak Seberapa Kalau Dijadikan Uang Indonesia Jadi saya Transfer Kedalam Rekening Sheikh 1 juta 1 juta Dengan Uang Berapalah Itu Tidak Usah Dibayar Kan Dapat Lagi Malam Memberikan Makanan Kepada Guru-guru Makan Bersama Saya Bayar Siang Diberikan Rezeki Oleh Allah Jadi Seperti Itu Konstan Dan Instan Secara Langsung Apalagi Orang-orang Yang ingin Meninvestasikan Harta Melalui Aceh Aceh Dari Berkat Allah Memberikan Balasan Dengan Instruksi Ini Berkat Kita Berikan Sedekah Kepada Citi Ada Juga Yang Beranggapan Saya Sudah Bersedekah Sama Dia Kok Allah Belum Membalas Kita Tidak Tahu Padahal Kebaikan Kebaikan Yang datang Dalam Kehidupan Kita Itulah Berkat Sedekah Itu Perlu Diketahui Maka Gemar Untuk Bersedekah Lihat Orang Yang Meminta Minimal Ulurkan Tangan Kepada Mereka Walaupun Kadang-kadang Orang Meminta Ini Harus Kita Pilih Pilih Juga Tapi Yang Jelas Kalau Ke ACT Semuanya Bermanfaat Kalau Diberikan Harta Akan Dialokasikan Ke Tempat Yang Berguna Karena Kita Ada Berbagai Program Dari Program Pangan Sampai Program Gizi Sekaligus Itu Yang Bersifat Lokal Insya Allah Juga Kita Akan Mengimplementasikan Ini Donasi Dari Sahabat Dan Mawan Ini pun Saya Hari Minggu Insya Allah Akan Dijadwalkan Untuk Teman Bersama Teman Sedekah Di Cafe Tesla Artinya Sudah Banyak Komunitas Di Lok Dalam Dalam Dana Untuk Sedekah Tapi Kalau Memang Yang Memang Di Lok Semoga Ada Ada Juga Di Provinsi BMU Yang Membangun Rumah Rumah Bagi Orang Yang Anak Yatim Beliau Menyantuni Anak Yatim Saya Apresiasi Luar Biasa Tapi Di ACT Pun Tidak Bisa Kita Tutup Mata Dan Kita Sebetulnya Harus Responding Harus Cepat Cepat Respon Untuk Kalau Ada Suara Yang Dikeluarkan Oleh ACT Langsung Karena Kita Disini Ini Saya Berbicara Bukan Orang ACT Tapi Yang Saya Rasakan Orang ACT Ini Menjaga Kepercayaan Sangat Luar Orang Yang Menyeleweng Pasti Akan Di Misalkan Ada Orang Yang Menyeleweng Itu Pasti Akan Diberikan Skor Artinya Orang Orang Yang Di Luar Jangan Berpikir Pici Terhadap Orang Orang Yang Berada Di ACT Insya Allah Semua Akan Didermakan Kalau Kita Yang Bersedekah Sendiri Alvian Kita Akan Bersedekah Palingan Kepada Orang Itu Itu Aja Dan Kita Sudah Tahu Barometer Kebutuhannya Tapi Kalau Kita Berikan Kesini Yang Menerima Orang Yang Memang Penting Sekali Untuk Diterima Contoh Seperti Zomor Waka Orang Orang Yang Tidak Ada Air Untuk Minum Ini Bahkan Ustaz Ini Ada Suatu Cerita Ini Bahkan Ini Di Aceh Utara Sendiri Bahkan Di Aceh Kejadian Bahkan Di Pesantren Tersebut Mereka Santri Santrinya Itu Masih Berwuduk Pada Saat Itu Menggunakan Air Kebanggaan Ada Sepetak Tanah Itu Galian Warga Itu Biasa Warga Membuang Sampah Di Desa Cemecet Kepaten Aceh Utara Tama Amur Tempat Saya Ceramah Di Darul Quran Tempat Saya Ceram Kutbah Jumat Sering Di Cemecet Jadi Biasa Warga Membuang Sampah Disitu Bahkan Sapi Sapi Masyarakat Minum Di Air Itu Tetapi Air Itu Digunakan Oleh Santri Santri Di Darul Quran Jadi Saya Sudah Lupa Nama Bimbinan Beliau Mencetak Generasi Generasi Untuk Tafis Jadi Bagaimana Kita Melihat Semangat Dari Santri Ini Meskipun Mereka Beruduk Menggunakan Air Seperti Layaknya Kebangan Tapi Mereka Belajar Mengaji Jadi Ini Istilahnya Juga Ini Menggerakkan Hati Tugas Kita Berarti Menghadirkan Sumur Di Sana Jadi Dengan Cara Menggalang Dana Benar Jadi Kita Mengajak Dermawan Dermawan Alhamdulillah Sudah terkumpul Bahkan Sekarang Sudah ada Sumur Wakaf Alhamdulillah MCK MCK Bagus Seperti Dan Yang sangat Layak Jadi Mereka Alhamdulillah Sekarang Sangat Nyaman Bahkan Balai Mereka Juga Yang Sebelumnya Hampir Roboh Bisa Kita Katakan Balai Yang Sangat Tidak Layak Untuk Mereka Ngaji Kita Naik Saja Tersebut Takut Waswas Kapan Ini Roboh Dan Alhamdulillah Sudah Terbangun Jadi Seperti Itu Sangat Luar Biaka Dan Saya Usman Bin Affan Itu Bukan Orang Yang Berperang Tapi Menjadi Mediator Ataupun Fasilitator Untuk Orang Yang Berperang Artinya Dan Ada Sebuah Penjelasan Yang Jelaskan Oleh Nabi Orang Yang Memberikan Air Kepada Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Sangat Luar Biasa Bahkan Berpotensi Untuk Menjadi Ahli Surga Karena Menjadi Fasilitator Apalagi Air Air Sumber Kehidupan Kebutuhan Primer Bukan Kebutuhan Sekunder 70% Bahkan Tubuh Kita Diisi oleh Air Artinya Sangat Penting Maka Kalau Air Itu Tidak Ada Berpotensi Secara Ada Bukan Hakikat Kita Meninggal Dunia Makanya Apalagi Datang Kita Memberikan Uluran Tangan Membangun Sumur Wakaf Sumur Bor Sumur Wakaf Untuk Mereka Sehingga Mereka Bisa Senang Itu Setiap Air Yang Mengalir Akan Ditulis Sebagai Catatan Pahala Jadi Seperti Inilah Yang Dijelaskan Sama Ustaz Tadi Ada Membentuk Dari Sedekah Sedekah Jariah Insya Allah Akan Mengalir Selama Tempat Itu Yang Kita Sedekah Abadi Ataupun Kokoh Permanen Selama Itu Akan Mengalir Pahala Bagaimana Kita Maka Jangan Dianggap Tabu Sedekah Ini Sangat Luar Biasa Kebermanfaatan Dari Sedekah Sedekah Jariah Nah Ustaz Ini Tidak Terasa Hari Jumat Dan Hari Ini Juga Hari Jumat Mungkin Sebelum Kita Menutup Akan Khutbah Di Masjid Rota Tullian Halawi Semoga Lancar Mungkin Sebelum Kita Menutup Perjumpaan Kita Hari Ini Boleh Mungkin Ustaz Disampaikan Sedikit Mungkin Apa Kesimpulan Kesimpulan Dan Bahkan Boleh Dikasih Tahun Kepada Sahabat Dermohon Yang Sudah Diaksikan Manfaat Sedekah Di Hari Jumat Dan Memaknai Hari Jumat Ini Jadi Alhamdulillah Yang Pertama Kepada Seluruh Pemirsa Baik Itu Taufik Rami Official Dan HCT Insyaallah Islam Itu Identik Dengan Bersedekah Ada Sedekah Wajib Yang Dengan Zakat Kalau Pribadi Islam Jarang Bersedekah Artinya Harus Kita Pertanyakan Bagaimana Legalitas Kita Sebagai Orang Muslim Yang Selanjutnya Al-Quran Memberi Pesan Indikator Seorang Bertakwa Salah Satunya Adalah Memberikan Hartanya Di Jalan Allah Untuk Ketaatan Di Jalan Allah Yang Selanjutnya Janganlah Kita Termasuk Orang Yang Berkata Ya Allah Berikan Waktu Sedikit Lagi Untuk Saya Bersedekah Selama Hidup Ini Masih Diberikan Waktu Berikan Harta Terbaik Terhadap Rezeki Yang Diberikan Oleh Allah Yakinlah Setiap Rezeki Yang Kita Miliki Itu Ada Bahagian Di Dalamnya Kepada Orang Orang Yang Membutuhkannya Yang Mana Kita Wajib Mengeluarkan Zakat Semua Manusia Wajib Mengeluarkan Zakat Tidak Zakat Mal Zakat Fitrah Setiap Artinya Dalam Harta Kita Punya Hak Orang Lain Maka Berikan Hak Mereka Dimanfaatkan Nanti Kita Setelah Meninggal Dunia Setelah Dibangkitkan Diyamil Qiyamah Ditempatkan Kita Di dalam Sebuah Singkasana Yang Pernah Kita Bangun Sekarang Kalau Kita Bersedekah Artinya Kita Membangun Batu Bata Yang Terbentuk Menjadi Istana Disananya Nantinya Dan Sedekah Yang Paling Penting Adalah Yang Paling Berguna Adalah Diberikan Kepada Orang Yang Membutuhkannya Jangankan Pada Orang Yang Membutuhkannya Itu Sangat Luar Biasa Pahala Yang Selanjutnya Sedekah Itu Dilakukan Pada Hari Sayyidul Ayyam Yaitu Hari Jumat Maka Pastinya Pahala Lebih Berlipat Ganda Maka Maknai Hari Jumat Ini Dengan Beribadah Salah Satunya Adalah Memberikan Sedekah Semoga Jumat Kita Menjadi Jumat Barakah Mulai Dari Malam Sayyidul Ayyam Adalah Malam Kalau Sanah Itu Tahun Tidak Ada Kelebihan Karena Satu Tahun Setiap Tahun Artinya Hari Jumat Sangat Indah Untuk Kita Memberikan Sedekah Lebih Banyak Bukan Di Hari Lain Tidak Bersedekah Setiap Hari Harus Bersedekah Tapi Usahakan Di Hari Jumat Lebih Banyak Karena Disitulah Sayyidul Ayyam Penghulu Kepala Ketuanya Hari Hari Yang Sangat Banyak Pahala Semoga Kita Semua Akan Menjadi Pribadi Yang Gemar Untuk Bersedekah Tidak Punya Harta Berikan Kekuatanmu Untuk Bersedekah Di Jalan Allah Dan Kalau Kita Tidak Tahu Untuk Bersedekah Kemana Berikan Datanglah Kepada Ke ACT Yang Bertempat Di Jalan Samudera Baru Kalau Sekarang Kalau Lebih Enaknya Jalan Sosuya Jalan Jalan Harusku Dekat Dengan Melati Berikan Kepada Mereka Infakkan Kepada Mereka InsyaAllah Akan Didistribusikan Kepada Orang Yang Membutuhkannya Tugas Saya Adalah Memberikan Sedekah Dengan Kalimat Kalimat Yang Saya Miliki Tugas Mereka Adalah Memberikan Tenaga Tugas Kita Adalah Memberikan Harta Komplikasi Ketiganya Akan Bisa Mewujudkan Hal Yang Indah Dan InsyaAllah Kita Akan Bersama Di Surga Nantinya Bersama Rasulullah Dengan Sedekah Yang Kita Berikan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mungkin Itu Saja Alfian Saya Kembalikan Kepada Ustaz Taufikur Rami Hari ini Sudah Memimpakan Waktu Untuk Datang Juga Ke Kantor Kita Ini Ini Sedekah Kenapa Karena Tidak Mengharap Sedekah Semoga Allah Membalas Kebaikan Kebaikan Tentunya Yang Ustaz Lakukannya Dan Terima kasih Juga Kepada Tim Ustaz Ini Taufikur Rami Oficial Daumam Dan Aidil Dan Pada Teman-teman Terima Kasih Dan Tentunya Kepada Sahabat Dermawan Yang Sudah Ikut Bergabung Hari ini Semoga Hari ini Kita Sampaikan Dan Ustaz Taufikur Rami Sampaikan Semoga Menjadi Dan Kita Implementasikan Tidak Hanya Sebagai Materi-materi Saja Tetapi Kita Implementasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Apalagi Hari ini Hari Jumat Hari Jumat Dan Kita Lakukan Hari ini Dengan Apa Amalan-amalan Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustaz Taufikur Rami Demikian Kepada Teman-teman Baik itu Dari Sahabat Dermawan Haciti Maupun Dari Teman-teman Dari Taufikur Rami Oficial Kita Pamit Terima kasih Juga Untuk Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Naga Naga